3 menit, kita mulai 3 menit 3 menit ini kelihatan tapi ini legend bro tidak apa-apa, tidak problem sains persebuah tidak apa-apa provokator yang bikin ricu di laga Persija versus Persebaya pada minggu lalu harus diusut tuntas dan ditangkap padahal bonek dan Dejakmania sedang dalam proses perdamaian manajer Persebaya Surabaya Yahya Alkatiri menginginkan PT Liga Indonesia baru LIB mengevaluasi peraturan yang diterapkan untuk memberhentikan pertandingan sementara saat terdengar lagu-lagu rasis di dalam stadion karena itu sudah ada dalam regulasi Yahya mengatakan hal itu berkaca pada laga antara Persija versus Persebaya saat di stadion Glorabung Karno GBK kemarin pada menit keberapa itu saya sudah meminta pertandingan sementara untuk dihentikan itu ancaman karena ini belajar dari kejadian kanjuruhan kalau di kejadian kanjuruhan waktu kami menjadi saksi di pengadilan satu pertanyaan saya kenapa waktu ada chant chant rasis masih dilanjutkan ujar Yahya dalam keterangannya di Surabaya Kamis menurut dia seharusnya jika terdengar lagu-lagu rasis yang berkumandang di stadion secara regulasi itu bisa dihentikan sementara dan dirinya saat di stadion Glorabung Karno GBK sudah menanyakan tersebut tetapi masih diteruskan saya sempat menanyakan LIB ini hanya mau menyelenggarakan pertandingan sampai selesai atau mau faktor keamanannya juga didukung katanya Yahya menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan direktur operasional PT LIB terkait masalah petugasnya di lapangan yang tidak mengiakan protes yang dirinya lakukan saya sampaikan kemarin petugas di lapangan ketika saya berbicara seperti itu dia tidak mengiakan dan itu berisiko kata Yahya oleh karena itu kata dia pihaknya mengingatkan LIB untuk mengevaluasi hal-hal seperti itu karena memang sudah ada regulasinya dan lagu-lagu tersebut ada ancaman pembunuhan di negara kita ancaman itu ada pidananya ucapnya selain itu lanjut dia pihaknya meminta pihak kepolisian atau yang berwenang untuk mengecek lagi kamera pengawas di stadion GBK supporter mana yang menjadi provokator saat pertandingan Persija Jakarta melawan Persebaya yang datang bukan hanya dari Surabaya sama Jakarta saja ada yang lain saya minta pihak Polda Metro Jaya untuk memeriksa CCTV di stadion GBK tolong CCTV itu dibuka siapa provokator-provokator yang ingin membuat sepak bola Indonesia rusak itu ditangkap tuturnya sebelumnya klub yang berjuluk Bajol Ijo tersebut mengalami kekalahan saat melawat ke kandang Persija dengan skor 0-1 pada pertandingan Liga 1 yang dimainkan di stadion utama Gelora Bung Karno Minggu 37 malam kemenangan kedua di musim ini bagi Persija membawa mereka naik ke posisi kelima di klasemen sementara dengan koleksi 8 poin sedangkan Persebaya tertahan di posisi kelima belas dengan koleksi 5 poin Nyok Opo Rek menurut Kon Kon Kabeh mengenai provokator pas laga musuh Persija Wingi Jelas-jelas bonek karo di Jack Maniawis Adem Ayem Mugo-mugo ai jajaran polisi ISO ngusut tuntas kejadian Ikiyo Salam Satu Nyali Wani Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati